selamat menikmati selamat menikmati di kesempatan video kali ini saya mau berbagi tips cara mengecilkan daun pada bonsai lantana kita ya kawan sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel saya semakin berkembang dan lebih baik lagi ke depannya simak videonya sampai selesai oke oke kawan semuanya nah ini disini sudah ada kawan lantana ya yang sudah lumayan bagus sudah terbentuk ini bentuknya untuk bonsai taman ya ini tidak saya kawat tidak saya apa jadi modelnya model taman ya dan saya mau berbagi cara mengecilkan daun lantana sudah kecil-kecil sekali kawan lihat ya bisa kawan lihat ya kawan dan bunga saya lantana itu cantiknya itu ketika sudah berbunga ya jadi makanya saya buat gaya taman oke kawan nah jadi untuk mengecilkan daun itu kita buang ya kita potong jadi jangan sampai tinggi ya tinggi seperti ini kalau sudah yang tinggi kita potong oke kawan tuh ini meskipun sudah berbunga kita potong ya karena ini nanti tidak bagus ini kuntingnya agak kurang tajam ya kawan jadi kita potong seperti ini nah ya kawan jangan sayang-sayang ya karena nanti bunganya akan lebih indah seperti ini meskipun sudah berbunga kita potong saja ya kawan ya jangan sayang karena sudah berbunga potong seperti ini kawan kita potong lagi oke ini buahnya ya ini buah lantana ini kita potong lagi ini kita potong lagi ini kita potong lagi ya seperti itu ini kita potong lagi potong lagi potong lagi potong lagi seperti itu kawan silah kita potong ya ini pun tinggi jadi kita potong ya jangan sayang-sayang ya kalau untuk menghasilkan hasil yang bagus jangan bilang sayang harus berani mengambil keputusan ya untuk membuat hasil yang sempurna oke kawan sudah sangat kecil-kecil sekali daunnya ya kalau daun yang normalnya kan ukurannya seperti ini nah ini yang normal ya kawan ya lantana ini pun udah lumayan kecil yang normalnya itu besar agak lumayan besar oke kawan seperti itu bisa kawan pahami ya caranya bonsai pohon lantana ini sangat cocok sekali untuk pemula ya untuk pemula yang membuat bonsai sangat cocok karena mudah untuk ditanam ya mudah mudah hidup kalau untuk ditanam oke kawan seperti itu caranya semoga bermanfaat buat kita semua ya cukup sekian pembelajaran kita hari ini jangan lupa bantu dukung channel saya agar lebih baik dan semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe jika bermanfaat bisa di-share ke social media kawan-kawan dan sahabat semuanya oke kawan-kawan semuanya salam satu hobi salam bonsai Indonesia maju terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati